Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau langsung-langsung aja ya Teman-teman jumpa lagi di UI Watch Tapi mohon maaf Oke teman-teman Sekarang saya bersama Bang Zainal, alumni UI Dan Bang Juju, Purwatoro juga dari UI Juga tahun 80-an Apa sih yang mau kita omongin Hari ini politik identitas, sudah jelas ya Politik identitas itu identik Dengan umat Islam, dengan 212 Habisnya dipungkiri ya, dengan Pak Anies juga Update ya sih, lagi in terus ya Lagi in terus ya, baru kemarin 7 Januari Misalnya kalau lihat di beberapa Media online itu Nasdem itu, Gus Coy Evendiko Iri, wakil ketua ya Iya betul Wakil ketua Nasdem, mengatakan Kenapa sih politik identitas hanya dikaitkan Dengan Anies Baswedan, padahal kan Sebenarnya yang memicu politik identitas Justru menurut Gus Coy adalah dari Pak Ahok Yaitu pada ketika kejadian Pak Ahok Menjelam Soal Al-Mahidah 51 itu yang Akhirnya berujung pada hukuman Penjara kepada Pak Ahok Ya, saat itu Dan itu sudah lewat ya Sebenarnya sudah cukup lama 2017 itu Six years ago 6 tahun yang lalu Tapi kenapa Pak Ahnies masih Dilekatkan dengan politik identitas Nah itu satu ya soal Pak Ahnies Tapi sebenarnya politik identitas ini Luas lebih daripada soal Pak Ahnies Kita langsung aja ke Bang Juju Bang Juju Madu yutin soal politik identitas ini Speak up Lihat situ Pak Juju Oh iya Sambil pegang aja Kamera disana soalnya Sambil dipegang Jadi ngobrol-ngobrol soal identitas Mas Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Ya Mas Haji terima kasih Jadi ngobrol-ngobrol soal identitas ya Persoalan politik identitas ini Mencuat, muncul Manakala Jelang-jelang apakah itu pemilu Atau pilkada begitu Pak Oleh karenanya Kita jadi aneh gitu Kenapa Divisi identitas itu Lebih banyak ditempelkan kepada Tokoh atau umat muslim Pada umumnya Seperti itu Padahal Kalau kita bicara identitas Seseorang Apakah kaitannya ke Agama Islam Tentunya juga Bisa juga terkait kepada agama yang Non muslim gitu Pak Non muslim Tapi Anehnya Identitas itu tidak ditempelkan Atau tidak Dihubungkan dengan Mereka-mereka Atau tokoh-tokoh Pemimpinan lain Yang Non muslim Tapi justru Ini ditempelkan Kepada Pimpinan-pimpinan Negara ini Atau Calon-calon pemimpinan negara ini Tokoh-tokoh Islam gitu Tokoh-tokoh Islam Yang akan Menjadi pemimpin negara ini Menjadi Atau Diidentikan dengan Mereka adalah Terkait dengan Politik Identitas Seperti itu Contohnya adalah Yang konkret Yang sekarang ini Yang sedang Bumi Menjadi isu Nasional Adalah Anies Baswedan Misalnya seperti itu Karena seorang Anies Baswedan Menjadi salah satu Bakal Mungkin Bakal calon Bakal calon presiden Di tahun 2024 nanti Walaupun saat ini Baru Partai Nasdem Yang mencalonkan beliau Sebagai Bal calon Dan tetap Kita berharap Bahwa dalam waktu dekat Insya Allah Akan menyusul Dua partai yang lain Apakah itu Partai Demokrat Atau Partai PKS Atau partai yang lain lagi Nantinya Seperti itu Jadi Biar kelompok seberang Kelompok mereka Itu Menganggap bahwa Seorang Tokoh Anies Baswedan itu Tidak lepas Atau ditempelkan Persoalan Politik identitas Itu anehnya Itu yang menjadi Menjadi pertanyaan kita Bahwa sebetulnya Kita berpikir Apa salahnya Dengan politik identitas Dan Apa sih negatifnya Identitas Kalau kita sebagai orang muslim Apalagi sebetulnya Kalau kita bicara Islam Di Indonesia ini Kan mayoritas Jadi wajar Wajar kan Pak 80% Lebih Kita adalah muslim Dan identitas kita Adalah islam Muslim Dan harus KTP kita juga islam Dan harus demikian Dan memang Kalau kita adalah orang muslim Identitas kita adalah muslim Jadi apanya yang aneh Jadi lebih banyak Ditarik-tarik itu Menurut saya Pak Ditarik Persoalan ini menjadi Dibentur-benturkan Dengan masalah Masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Sebetulnya Ditarik itu Karena Kebetulan Tokoh kita Calon kita adalah Islam Itu menurut saya Pak Begitu Mas Haji Sementara Wah Sekarang Bang Jainal Sudah Sampai dipegang aja Biar lebih jelas Semuanya Waduh ini Nanti Pastikan Masuk ke gambar Sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buat saya Sebetulnya Mengenai Pengertian Identitas itu Tidak ada Buruknya Saya tidak Tidak melihat Buruknya apa Kalau politik Identitas Sejak zaman Dahulu Kala Perjuangan Umat Islam Dan tokoh-tokoh Islam Selalu menunjukkan Identitas Islam Dan apa Salahnya Perjuangan Islam Ajaran Islam Selalu membawa kebaikan Ajaran Islam Selalu membangun Keadilan Di dalam segala hal Apakah itu Pemerintahan Apakah itu Ajaran keagamaan Apakah itu Ibadah-ibadahnya Semua Semua jajarannya Itu adalah Untuk Islam Peran serta umat Islam Dan umat Muslim Untuk kemerdekaan air itu Sangat dominan sekali Jangan lupa loh Jangan lupa sejarah loh Iya betul Betul-betul Artinya begini Artinya begini Bahwa Identitas Atau Atau Politik Identitas yang Diviral-viralkan Seolah-olah Dianggap buruk Sesungguhnya Tidak buruk Sesungguhnya Identitas Islam itu Menunjukkan Dalam sejarah Sepanjang sejarah Tidak pernah ada keburukan Ya Lihat saja Zaman kekhalifahan Zaman Perjuangan Zaman Perjuangan Kemerdekaan Di negara manapun Termasuk di Indonesia Selalu menunjukkan Kepada hal-hal positif Yaitu Membebaskan manusia Daripada Perbudakan Daripada Ketidakadilan Dari penindasan Dari kezoliman Dan dari Perbuatan-perbuatan Mungkar Oleh karena itu Bagi saya Politik identitas Bukanlah hal yang buruk Sesuatu hal yang Memang Seharusnya Kita tegaskan Dan tegakkan Identitas muslim Sebagai muslim Yang kafah Insya Allah Demikian Terima kasih Ya Nah sekarang Ada teman gue Udah lama ya Podcast Teman-teman di Wewatch Kanan pasti Sama Bang Ezra Oke Bang Ezra What do you think Politik identitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Politik identitas In general Politik itu harus Beridentitas Ya Cuman yang terjadi Pada saat ini Di bangsa ini Dibikin minor Politik identitas itu Jadi Mengarahkan ke rasis Yang kita lihat Adalah saat ini ya Rasis Terhadap sesuatu Sesuatu ras ya Yang Sebenarnya Sudut berakulturasi Lama Dan nenek moyang mereka Itu juga bagian dari Pejuang Republik bangsa ini Ini menyerang Salah satu tokoh Yang sedang Happening Sedang hit ya Dari Ranteta Peristiwa 2017 Yang disinggungi Tadi Mas Haji Ada Ahok ya Paling yang itu Dan Sampai sekarang ini Tidak selesai Terus dimainkan Terus dimainkan Buat saya Siapa aktor Dibalik Permainan ini Itu juga Maksud dan tujuan Mereka Terus memainkan Isu ini Dan Saya rasa Kita sudah Sudah ada tembok Ada barrier Yang pilihan A dan pilihan B Sudah-sudah kebelah Istilah cembong kamrat Sudah menjadikan politik identitas Betul Setuju Balik lagi ke Amerika Ini juga peran serta media Dari Baik media mainstream Maupun Media sosial media Yang sehari-hari Kita gunakan Contoh Waktu Joe Biden Dan Donald Trump Akhirnya Ada perseturuan Dua media rasaksa CNN dan Fox Terpolarisasi Ya Jadi sederhananya Kalau disini Cembong dan kamrat Pada saat itu Bagaimana Media-media Mainstream Ini Mendirect Pembacanya Penontonnya Berperang dalam Polarisasi Tadi kalau disimbing Amerika menarik Kalau Amerika itu Mayoritasnya non muslim Ada katolik Mereka kan juga Partai-partai Ada mengangkat Kelompok muslim Itu biasa-biasa Ada katolik Kristen Mungkinlah mereka Mereka Membedakan Cara berpikir Paradik Darat Dan Timur Kita yang Mayoritas muslim Mengangkat Paslim Jadi Masalah Bukan hanya sekedar muslim Ini contoh Kayak moda India India kan Mayoritas Hindu Ini juga terjadi Politik identiti Itu cara berpikir Negara sekular Yang bahasanya Bahasanya Sudah matang Berpikir secara demokrasi Negara-negara timur Yang Mayoritas Kebanyakan adalah Menganggap Spiritualitas itu Keagama Masih dihidupan tinggi Contoh India Dengan Hindu Dunia Dunia Amerika Latin dengan Katoliknya Filipin dengan Katoliknya Indonesia dengan Mayoritas muslimnya Tapi cara Paradigma Cara berpikirnya Itu masih konservatif Oke Dan memang Politik identitas ini Baik Redesign Sejarah kembali Berputar Berputar-putar Seperti itu Yang terjadi Sekarang ini Yang kita hadapi Di Di Bangsa kita Memang Polarisasi Adalah menekankan Pada Rasisme Rasisme Tertentu Dan Saya yakin Masyarakat Sudah Cerdas Masyarakat Sudah Tembok Sudah Barrier Ya Gitu Toh pada Akhirnya Bermuara Ya ini Aja Istilah Cebong Dan Kampret Ini Sudah Menjadi Tagline Dunia Tagline Dunia Di Beberapa Negara Barat Di Kampus Ternama Sampai Begitu Ada Mahasiswa Yang Mereka Sekolah Disana Mahasiswa Indonesia Yang Sekolah Disana Apalagi Kalau Studinya Adalah Humaniora Sosial Politik Kan Mengamati Dan Itu Ditransformasi Ke Dosennya Ke Teman Diskusinya Istilah Bahasa Baru Ini Seperti Itu Memang Kita Selalu Dibenturkan Dibenturkan Dan Bagaimana Kita Mengelola Kecerdasan Cara Berpikir Kita Oleh Karena Tadi Di awal Kita Siung Soal Bapak Nis Bas Wira Dari Sering Kali Dari Semenjak Beliau Diangkat Menjadi Gubernur DKI 2016 2017 Sehingga Stigma Itu Ditempelkan Pada Beliau Oleh Namanya Kaitannya Bahwa Beliau Juga Nanti Kita Berharap Menjadi Salah Satu Calon Presiden 2024 2024 Nanti Tentu Hal Ini Harus Dihilangkan Multi Multi Ident Seperti Ini Seperti Tadi Rekan F Tapi Sorry Dihilangkan Tapi Buat Saya Nggak Bisa Nggak Bisa Itu Sudah Menjadi Simbol Jadi Final Dot Disitu Bahwa Sudah Seperti Itu Oleh Oleh Karena Di Kesempatan Kita Himbau Kepada Masyarakat Kita Sebagai Kaum Interektual Juga Kaum Politisi Juga Bahwa Cara-cara Seperti Itu Mungkin Dihindari Kita Berkompetisi Nanti Dalam Pilihan Presiden Lebih Fair Jadi Kita Tidak Tidak Mengenal Lagi Islam Islam Identitas Itu Faktanya Memang Kita Beragama Islam Itu Yang Nyatanya Seperti Itu Seperti Sebetulnya Saya Akan Akan Cukrik Ini Ada Mas Saja Baru Tiga Dua Tiga Ada Lalu Dari Apa Satu Kelompok Yang Mereka Mencoba Menurvei Dengan Dilakukan oleh Istilahnya Fenometer Itu Sengaja Menurvei Bahwa Anies Barsoidhan Termasuk Yang Masih Yang Paling Tinggi Dibicarakan Dibicarakan oleh Kalangan Warganet Mereka Menyebutnya Monitoring Cerdas Digital Ini Mereka Lumpukan Dari Bulan Oktober Sampai Dengan Desember Tahun 2022 Saya Bacakan Dibawa Data Diproleh Dari Hasil Percakaun Para Netizen Itu Di Kanakala Mesos Media Sosial Seperti Twitter Instagram Youtube Facebook Dan News Online Yang Lainnya Itu Didapat Sedemikian Lupa Bahwa Anies Bas Fida Itu Memiliki Trend Perbincangan Yang Cukup Tinggi Selama Kono Waktu Oktober Sampai Desember Tersebut Oleh Karena Faktanya Jauh Di Atas Yang Diunggulkan Oleh Semacam Ganja Pranowo Ato Atohir Sehingga Mereka Catat Antara Oktober Sampai Desember Tahun Lalu 2002 Anies Bas Wadan Menghasilkan Total Mention Banyak Tersebut Sekitar 2.42150 Kali Nah Itu Mention Kategori Tertinggi Nah Ini Faktor Seperti Ini Menarik Jadi Apa Namanya Kalau Dalam Waktu Dekat Ini Insya Allah Bulan Depan Bawu Hari Mungkin Kalau Seandainya Partai Nasdem Atau PKS Misalnya Sudah Menentukan calon Calonnya Bakal calon presiden Mungkin kita yakin Akan lebih tinggi lagi Anies Menjadi Salah satu calon presiden Elektron 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 Gitu Makin politik identitas Makin Melantar Saya cenderung Tidak perlu Terlalu Menyudutkan Terlalu Menyudutkan Umat islam Seperti Kalau Tokoh islam Umat islam Itu Ditempelkan Tapi Kalau Nombesut Mereka Tidak Tidak Politik Elektron Tidak Politik Elektron Padahal Mereka Pake Atribut Keagamaan Juga Di Negara Timur Memang Seperti Itu Jadi Salah Satu Yang Agama Yang Mayoritas Tapi Dia Lemah Dengan Sistem Manajemen Dikuasai Sama Minoritas Yang Sangat Kuat Dengan Sistem Manajemen Itu Yang Terjadi Menyiung Masalah Tanggungjawab Kau Intelektual Faktanya Dari Kalangan Kau Intelektual Ini Dari Akademia Akademia Ini Yang Mereka Berprosepisi Sebagai Dosen Di Lembaga Perguruan Menjadi Pelacur Bazar Ini Terjadi Di Indonesia Dosen Satu Contoh Profesi Dari Kalangan Akademia Intelektual Yang Berlatar Bakar Akademia Menjadi Promoter Bazar Teman-teman Pasti Sudah Tahu Ini Ini Yang Sangat Mencorek Intelektual Pendidikan Seharusnya Apa Istilah Mas Aje Melacurkan Intelektual Ini Bahasanya Pelacur Intelektual Entah Karena Ada Tekanan Dari Birokrasi Atau Memang Dia Mengharapkan Mendapatkan Apa Luang Disitu Cuan Juga Doang Cuan Yang Perhubungi Ya Jadi Kalau Identitas Menurut Gue Masalah Silahkan Menurut Yang Islam Ini Politik Identitas Tapi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Lebih Kepada Framing Priming Karena Priming Itu Adalah Pelekatan Makna In The First Place Is Different From Framing Framing Mengambil Part Of The Big Picture Nah Kalau Priming Dia Pelekatan Pelekatan Ini Bisa Dilakukan Terus Menerus Secara Masif Lewat Banyak Akun Bot Mungkin Juga Lewat Terutama Bot Buzzer Rupiah Yang Sangat Feel Followers Sangat Banyak Karena Masif Konten Sebenarnya Banyak Yang Emosional Tapi Ternyata Di Sosial Media Yang Emosional Maka Politik Identitas Ini Ketika Disampaikan Lewat Alat Alat Itu Menjadi Terpriming Bahwa Politik Identitas Itu Terkait Misalnya Dengan Kelompok 212 Misalnya Salah Satunya Tapi Meluas Kemudian Kak Anis Juga Nanti Siapa Lagi Yang Pokoknya Rada Kanan Kanan Ini Agak Melepas Sedikit Buzzer Ini Melihat Yang Demo Demo Ini Buru Demo Dibilang Kadrun Buru Demo Dibilang Kadrun Aktifis Demo Dibilang Kadrun Mahsiswa Demo Dibilang Kadrun Ini Maksudnya Apa Sementara Memang Aktifis Demo Ini Ada Tiga Tiga Penghasil Demo Yang Bisa Mengerahkan Masa Poros Dari 212 Entah Vaksin Yang Mana Poros Bulu Poros Mahsiswa Ini Yang Kalau Demo Demo Itu Bisa Mengerahkan Masa Ini Ada Tiga Komponen Tapi Mereka Sama Buzzer Buzzer Itu Buru Demo Dibilang Kadrun Aktifis Demo Dibilang Kadrun Mahsiswa Demo Dibilang Kadrun Dulunya Mereka Kadrun Yang Poros 22 Tapi Ini Udah Melebar Jadi Trending Mereka Mendesain Seperti Dengan Dengan Politik Identitas Itu Satu Mantarangkanya Tidak Bisa Dilepaskan Wah Sekarang Bang Jainal Kayaknya Sudah Ini Selamat Bang Jainal Ya Memang Demikian Kita Lihat Dari Beberapa Yang Kita Lihat Di Sosmed Maupun Juga Di Mas Media Yang Lain Yang Mereka Punya Bahkan Mereka Menyebatkan Dengan Segala Cara Tapi Sesungguhnya Mereka Itu Mungkin Benar Juga Ada Yang Mendesain Siapa Yang Mendesain Seperti Itu Cetak Birunya Yang Grand Desain Kalau Kita Perhatikan Kepada Sejarah Seperti Pernah Diulang Ulang Oleh Bang Taufik Bahudin Itu Bahwa Yang Membuat Framing Membuat Apa Namanya Desain Politik Yang Menegatifkan Umat Islam Itu Sejarahnya Dari Dulu Ya Gitu Gitu Juga Yaitu Tokoh Tokoh Dari PKI Seperti Juga Dulu Kepada Buya Hamka Disebut Kadrun Juga Sejak Dulu Kemudian Ya Dan Banyak Hal Yang Semua Itu Menegatifkan Kepada Tokoh Islam Nah Dan Juga Ajaran Islam Jadi Kita Seperti Kata Bang Taufik Kita Jangan Terpengaruh Oleh Simptom Oleh Suatu Beberapa Akibat Dari Beberapa Permainan Ini Tapi Siapa Yang Bermain Sesungguhnya Di belakang Jadi Mereka Yang Menyebar Luas Kanto Yang Memang Terus Menerus Melakukan Suatu Framing Atau Priming Dan Lain-lain Terhadap Negatifisasi Kepada Umat Islam Atau Toko Islam Atau Kepada Pembusukan Kepada Tokoh Islam Dan Ajaran Islam Ya Kalau Milihat Sejarahnya Dan Selalu Berulang Seperti Itu Ya Itu Dari Permainan Politiknya PKI Jadi Kita Memang Mungkin Itu yang Perlu Kita Waspadai Jadi Siapapun Yang Menyebarkan Seperti Itu Bagian Daripada Permainan Mereka Dan Kita Tidak Tahu Persis Memang Karena Media ini Begitu Luas Dan Juga Mereka Juga Punya Jaringan Jaringan Tersendiri Yang Juga Kita Tidak Bisa Mengontrolnya Dari Siapa Siapa Mereka Dan Tentu Itulah Yang Harus Kita Waspadai Insyaallah Kita Harus Memper Apa Namanya Memperkuat Daya Fikir Daya Apa Namanya Ketenangan Jiwa Dan Juga Kita Tetap Kita Harus Iman Juga Daya Iman Islam Kita Sebagai Umat Islam Kita Kuatkan Ditingkatkan Iman Islam Kita Dan Kita Terus Meningkatkan Ibadah Ibadah Kita Dan Juga Tingkat Spiritual Kita Karena Kita Dilanjutkan Dengan Berjuang Sebisa Dan Sembambuk Kita Dan Juga Kita Membangun Persatuan Kita Persaudan Kita Dan Mengajak Selalu Kepada Kebaikan Kepada Kebenaran Itu Saja Sesuai Dengan Tuntunan Al-Quran Dan Hadis Dan Itulah Pegangan Kita Selalu Kembali Kepada Pak Siapa Pak Baswedan Ini Pak Anies Baswedan Yang Belakangan Ini Selalu Deframing Dengan Berbagai Cara Negatif Dan Hoax Dan Lain-lain Yang Katanya Kadun Yang Macem-macem Yang Pokoknya Mereka Sudah Desain Sedemikian Rupa Dengan Bahasa Bahasa Yang Mereka Buat Dan Juga Memang Mereka Selalu Pegang Sebagai Bahasa Mistis Yang Sakti Bagi Bahasa Politik Mereka Tapi Insyaallah Kalau Kita Teguh Dan Kita Lurus Dan Kita Tetap Teguh Dengan Ajaran Islam Dan Meningkatkan Spiritual Kita Insyaallah Kita Akan Dituntun Kepada Jalan Kebenaran Dan Keadilan Dan Kepada Kemenangan Yang Berkah Dan Selamat Dunia Dan Amin 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 Sekarang closing statement Bang Juju Abis ini Bang Enza Iya Jadi Terima kasih Kayak pejabat-pejabat Oh iya Jadi Kalau Tadi Pengacara Jawara Singgung Tentang Fenomenal So Anies Sudah menjadi salah satu Diharapkan Kami harapkan Kami harapkan Mendajari salah satu Bakal Pres Tahun 2004 Maka Tentu Harapan kita Agar Umat Muslim Yang mayoritas Negeri ini Bisa mendukung Tentang Gerakan Ataupun Sosialisasi Beliau Di berbagai daerah Tidak dalam rangka Kampanye Pastinya Yang jelas adalah Silaturahim beliau Kepada Masyarakat Diri berbagai daerah Provinsi Begitu Untuk Mensosialisikan diri Bahwa Beliau Pantas Seandainya Tahun 2012 Pantai Jisah satu Talon Presiden Itu harapan kami Begitu Nah Apapun bentuknya Minumannya Makanannya Rasnya Agamanya Culture Semua itu Kita harus mempunyai Identitas Terima kasih Disini Harus punya KTP Untuk akses Segala rupa Begitu juga Dengan identitas Politik Ya Karep Udahlah Maksudnya Gak usah Diperdebakan Diperdebakan Penting Buat bahan ini juga Cari cuan juga Itu penting Kita berpikir Cerdas Kita berlatar belakang Dari Akademik Jendekiawan Punya tanggung jawab Moral Mencerdaskan Sahabat Bangsa Masyarakat Masyarakat Sudah seri Kita memberikan Mesis Pesan Ke teman-teman Yang melihat Video ini Bahwa Politik identitas Itu sangat penting Ya Apapun Agamanya Rasnya Cuman Yang berbahaya Adalah Ketika Isu Politik identitas Ini Dibawa Keranah Yang tidak Selayaknya Mengadu Domba Anak Bangsa Ini yang Sangat berbahaya Dan mencoba Memarjinalkan Memarjinalkan Kelompok-kelompok Tertentu Gitu Jadi Buat saya Ayo Kita berpolitik Identitas Saya politik Identitas Tidak malu Tapi identitas Saya adalah Klompok Yang Memperjuangkan Keadilan Lawan kezoliman Tegakan keadilan Itu kayak partainya Baju Tapi Tapi Itu Teklinen Karena Kemarin Jadi Mau ikan ke Bandung Gue tunggu di DPRW Jawa Barat Tidak muncul Tidak muncul Gue ada Kondangan yang sama Ini teman-teman Semoga Bermanfaat Komen di bawah Like Share Subscribe Terima kasih Ya Semoga berkata Bila itu Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh